Jujur saja, orang tua korban berada di bawah tekanan, berada di bawah intimidasi dan masih rawat jalan pasca kejadian di siang hari yang menimpa anak korban. Jadi gini, perdamaian itu belum pernah terjadi. Kenapa? Karena pada saat itu ibu korban itu pingsan. Jadi langsung fokusnya beralih karena ada nyawa nih. Ini harus dilarikan ke mitra keluarga. Makanya akhirnya tidak selesai. Barulah kemudian di malam hari, tepatnya pukul 11 malam, pelaku mengirimkan beberapa orang. Beberapa orang inilah yang kemudian memberikan statement kepada keluarga korban, terutama ibu dan ayah korban. Kalau kalian tidak datang ke tempat yang sudah ditentukan oleh pelaku, nanti pelaku yang akan datang bersama kelompoknya ke rumah. Dan hal itu membuat ibu korban ini kembali terguncang, ya ini jelas intimidasi. Dan akhirnya mengalah dan pergi mengikuti petunjuk orang-orang tersebut. Dan di saat itulah pelaku sudah duduk di sana, kemudian langsung ada pihak atau ada oknum yang melakukan video. Dan saat ditanya untuk apa, diberitakan itu hanya untuk kepentingan pribadi. Dan itu pun tidak dibutuhkan oleh itu. Itu juga pertanyaan saya. Siapa itu? Karena sampai saat ini kami pun masih mencari tahu siapa pihak itu. Karena kejadiannya malam hari, orang tua korban itu tidak mengingat persis siapa. Tetapi itu adalah salah satu orang dari kelompoknya pelaku. Dan lanjut dari video, pelaku membuat surat pernyataan yang ditulis dan diinisiasi oleh pelaku tanpa dirembukkan isinya dengan keluarga korban. Silahkan publik yang menilai, apakah hal ini bisa dikatakan sebagai bentuk perdamaian? Karena jujur saja, orang tua korban berada di bawah tekanan. Berada di bawah intimidasi dan masih rawat jalan pasca kejadian di siang hari yang menimpa anak korban. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!